Cukup bawa karir dari rumah, biar alam yang indah yang menyembuhkannya Jadi, aku pergi dengan seorang diri untuk bertemu dengan manusia-manusia yang suka mencari ketenangan Yang mereka-mereka butuhin cuma kabur jauh-jauh dari rumah, lalu pergi ke tempat yang damai Bukan berarti rumah gak damai, tetapi rasanya ingin mencari kedamaian yang berbeda Kami hanya perlu kesederhanaan, mendirikan tenda, lalu menikmati alam sekitar Kami akan melebur dengan kedamaian alam, sampai suasana hati kembali normal, dan merasakan kepuasan Terdengar aneh kan? Ya, orang akan melakukan segala rencana untuk memuaskan dirinya Beda hobi, beda cerita dan pengalaman Ini lagi mencari tempat kempin santuy Yang menenangkan diri Coba diam sejenak Satu, dua, tiga Lagu alam Alam bernyanyi Mungkin beberapa hari ini kami akan menghabiskan waktu di sekitaran tempat ini Melihat air yang hijau, pepohonan yang asri ditambah suara-suara hutan yang terdengar sangat merdu Membuat aku dan teman-temanku terasa damai Nah, teman-teman lagi cari tempat untuk mendirikan tenda Tendah biar kita bisa anda senti disini sejenak dan mendengarkan alunan musik dari alam Nah, sahabat, jadi kami ini mau eksplor untuk melihat tempat camping Dan kami berada di bendungan pertama, PLTA Binalum Siguragura Apa ini, Pak? Nah, ini adalah bendungan pertama yang ada di PLTA Binalum Siguragura Aman, Pak? Aman, Pakai, kenapa, Pakai musuh? Wanjai Lihat itu, sahabat, ikannya besar sekali 5 jari ada ikan nilai tuh, game Wih, kalau dipanggang itu, kayak apa enaknya? 5 jari, mati Sayang sekali, itu dalamnya tahap itu Karena kami sudah lihat-lihat lokasi yang ada disini Supaya disini gak bisa camping, payah, lokasinya ke gimana gitu Jadi, ini kami mau cari tempat lain Kayaknya balik lagi ke sana sih Ke jalan yang tadi kami lewati Bang, ini dimana ini, Bang? Apa yang paham ini, Bang? Banyak yang aku tahu ya Ya, ini bendungan pertama yang alu, Bang, namanya oleh gula tindak Bendungan pengatur untuk debit air di bendungan gura-gura Ini pertama kali, Bang? Ya? Pertama kali? Ya Berarti paling tua di antara bendungan-bendungan yang lain? Sebenarnya kalau apanya, Mas, sama pembangunannya sama Sama? Mas, sama pembangunannya sama Cuma, karena ini posisinya paling di atas, kan? Oh, ya, pertama lah itu, ada dari atas Iya, bendungan pertama, bendungan satu, satu, dua, tiga Jadi, Bang, kalau kita coba, Pak? Oh, bisa? Dibuka, kok? Akhirnya mau pasang tenda buat Sina Gimana? Gimana kita, Bang? Saan Jangan buat tadi? Begitulah, tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Jika Awas Cukup, Bang Awe yang udah tumpah lagi itu Bang Awe juga, kena? Iya, blenger juga Jadi, kami mau balik lagi dan Dirikan tenda di sana Oke, sahabat, jadi kami sampai di tempat dan sudah menemukan tempatnya Nah, seperti ini sih Nah, ini Hanya barisan gini Kami akan mendirikan tenda di sini Di samping aliran sungai yang sangat hijau Kami akan mendirikan tiga tenda Setelah itu, barulah bersantai-santai Kami berjumlah enam orang Ya, seperti biasa Ada Bang Deddy, Bang Awang, Pemas, Randy Dan ada teman satu lagi Kami membuat es segar Sengaja kami bawa dari rumah Bang Deddy Oke guys, udah jadi Jadi kami udah minum es, udah segar lah Apa yang kita tahu? Nah, jadi kami ini berbagi tugas Ada yang mendirikan tenda Di Cahayam dan kami bersuas sama Pemas Nyari kayu bakar Eh, nyari kayu Super banget Apa sih? Apa sih? Kayu udah semalam Kayu udah rotan Kayu udah rotan Kayu kita dapet ini Kayunya Kemain sih Itu sih Pemas juga udah bawa Kemain juga Aku rasa ini cukup Untuk Bakar ayamnya Melakukan kegiatan ini biasanya kami berbagi tugas Mencari ketenangan bukan berarti harus tenang-tenang Kita harus paham dan juga harus saling pengertian Dimana kita harus mendirikan tenda, kita harus masak, kita harus mengolah makanan Semuanya harus saling membantu Tapi disini aku gak bantui teman-temanku Malahan sibuk merekam sana-sini Maafin aku ya teman-teman Menu masakan yang kami olah adalah ayam bakar Menu sederhana yang kami buat ini akan mengganjal perut kami hingga malam nanti Nah akhirnya makanan yang diolah teman-temanku tadi udah mateng Dan bisa untuk disantap Kami menyantapnya dengan daun pisang Kata teman-temanku supaya lebih terlihat kebersamaannya Apa iya sih? Iya kayaknya Iya gak sahabat Menu sesederhana ini mampu membuat kami makan dengan lahap Entah makanannya yang enak Entah kami yang lapar Entah memang suasananya enak Atau memang makan di tempat seperti ini dengan ramai-ramai Jadi nafsu makan bertambah Ya kata orang-orang sih begitu Menyantap makanan dengan lahap Membuat perut kami menjadi kenyang Tak tertolong Hingga tiba-tiba hari yang cerah kini berganti dengan gelap gulita Malam Ini udah malam Dan kita menemukan lagi Cari ikan dengan cara nembak Kita lihat ya Nah itu dia Mana hasilnya Gokil lobster semua cu Gokil Super pising Gokil Sampai kami nonton semua Karena ini dapetnya Apa itu? Jangan tengah loh bang ngeri Sini mem Harusnya Mudah belkil ya Iya mudah belkil Mem Kejauhan kok tuh mem Harusnya deres gitu loh Yang penting kita siap siap kalau dia Ada dikejarnya gitu Apalagi Dapet Hilang Hilang Apa lagi yang? Ibu besar Nila besar katanya Dapet yang kecil aja Nampak yang besar itu berarti Dapet 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 dua cu Wih Yang besar Allah Lihari Oh Udah aman bang Mana bang Mana bang Wih Sair Gerti kok ya itu bang Belak duri enggak Wih Berser 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 Nila Sair Wih Tengah itu Nilanya mana bang Wih Itu nilanya Lobster Bang ini bang Lai Santara bang Kenapa bang Itu dia Gokil Dapet lagi Ikan apa itu Pahitan Dapet lagi Dapet lagi Masih ada lagi Dikejar Gokil Gokil Salah Salahnya Tidak pakai gopro Bang Kalau pakai gopro Bang Positif Mesin Tahan Apa sih Anjir Pemes Nanya Kenapa itu Kasar Ini Asar Ini Jum Jum Pasti Bang Hist Anda Jum Oke Udah Dapat Nila wuih nila-nila apa ya biar biar jelas nilai mau andal kali apa kita ya sini Ren sini mantap mantap udah masukkan oke lobster mana bang wuih 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 belum belum kita taruh lagi wuih udah banyak ya bub iya kita kita jangan langsung sampai ini sentara Bang ya biar enggak habis itu gua busa-gabus besar ini lagi tapi iya bisa ating teman-teman 5 ekor ini guys sampai sampai spek Hai saya baru gede wih gurame-gurame nih jelpa bang dek awas-awas oke gurem boleh menenuh besar guys wii gokil WhatsApp brother nah jadi kami lagi berada di atas rakit jadi enggak terkem ya karena lagi emergensi joki kami disana joki kami disana itu nah itu dia dapat itu gokil lepas lepas berada di atas rakit dengan ke dengan apa di atas air dengan kedalaman dua setengah meter jadi oke lah kita tengok re apa berenang ya Aksi dari temen kita si Pemas yang yang sedang berusaha mencari ikan dengan super facing kurutnya pula itu mak rekus tapi ngeri drum lah di drumnya oke kita ngebrang pakai gt ini ya gt ini kan gt gondala gondala enggak gt ini sama-sama aja di rumah wih gacor apakah ini yang goyang sangat gacor loh ini sama-sama ini udah berada di seberang lagi tadi kami dari sana enggak nampak bang gelap lagi kan pakai ini pakai ini dan ini hasil kita ada sekitaran 6 kg ya wih berat banget berat banget embernya juga ember 10 kg ini oke kita mau balik ke tenda bang ya sambil cari kayu dan sampai jumpa di tenda nah ini hasil dari nembak enggak mau enggak apa-apa loh ini hasil dari nembak kami tadi temen nembak tadi kan nah jadi ini mau kami bakar itu udah dibuat apinya tadi juga udah dibeteti sama Randy sama ini Ciko dan temen ini wih gokil sih gokil Allah paten lah paten lah mantap tepat pukul 10 malam kami mengakhiri petualangan malam kami sesampanya di tenda kami tidak langsung tidur kami berbincang-bincang santai sambil mengolah hasil tangkapan tadi ya kami mendapatkan hasil yang lumayan banyak kata temanku yang jago nembak tadi katanya ikan di sungai ini masih banyak sekali dan kami mengambil sebagian saja untuk makan malam dan pagi nanti rasa kantuk yang gak bisa tertahanku membuat aku ingin masuk tenda dan tidur sebentar setibanya bangun ikan-ikan yang mentah tadi sudah habis dibakar oleh bang awang duh kan jadi gak enak gini temen yang kesusahan aku yang tinggal makan maafin aku ya bang awang walaupun agak terlihat kesal tapi aku yakin bang awang orang yang baik dan tidak sombong hehehe pagi datang kicauan merdu binatang hutan membuat aku terbangun udara sejuk yang terasa ketika aku membuka selimutku apalagi membuka tenda udara dingin semakin terasa beberapa teman sudah bangun aku langsung menyusulnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton